Dua orang pembawa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi berhasil diamankan oleh ditres narkoba Polda Jambi Dan pelaku tersebut membawa seberat 14 kg sabu dan 9.000 botir pil ekstasi Dengan nilai total berjumlah lebih kurang 20 miliar rupiah Gimana informasinya? Kita pantau Direkturat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Jambi Berasa mengamankan dua orang yang berinisial NH dan PK Yang merupakan pembawa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi Dua orang yang diamankan tersebut membawa 14 kg lebih narkotika per jenis sabu Dengan nilai 18 miliar 400 juta rupiah Dan 9.966 botir pil ekstasi yang bernilai 2 miliar 400 juta rupiah lebih Dengan total keseluruhan 20 miliar 892 juta rupiah lebih Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi Kompens Paul Thomas Panjesus Pendaru mengatakan Kronologi penangkapan berawal pada hari Minggu 19 Maret 2023 Saat tim opsional mendapatkan laporan dari masyarakat Bahwa akan ada transaksi penjemputan narkotika di wilayah kota Jambi Mendapat informasi tersebut tim pun segera melakukan penyelidikan serta pengintayan Pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Saat tersangka melakukan pengambilan barang Tim pun langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan Kedua pelaku tersebut menyamari narkotika ke dalam kardus besar rokok Yang didalamnya juga dirutup dengan piring-piring akar tidak ketahuan Thomas Panje juga menuturkan ada pun narkotika sabu dan pil ekstasi tersebut Berasal dari provinsi tetangga Dan rencananya akan diedarkan di wilayah Jawa Thomas Panje juga menyampaikan pihaknya pun ikut melibatkan propam Guna melakukan pengamanan serta pengawasan terhadap barang bukti tersebut Yang nantinya akan dimusnahkan Atas penggagalan pengedaran sabu dan pil ekstasi itu Pihak kepolisian berhasil menyelamatkan 8.739 jiwa Barang bukti yang bisa kita amankan pada penangkapan kali ini Seperti yang terlihat pada akar kita sekalian Sabu sebanyak 14 kg,154,48 kg Pil ekstasi sebanyak 9.966 jiwa Ini siang tersangka atas nama NH dan BK Asal dari kota BK Kenapa? Fasil Cik TV melaporkan